Masyarakat yang tinggal di kecamatan Kopo dan kecamatan Jawilan bisa sedikit bernafas lega setelah jalan penghubung dua kecamatan tersebut yang sudah rusak puluhan tahun akhirnya diperbaiki. Bahkan menurut warga, jalan tidak pernah diperbaiki setelah pertama kali dibangun sekitar 60 tahun lalu. Sebagai bentuk rasa syukur, ratusan warga menyelenggarakan syukuran di lokasi jalan yang sudah diperbaiki. Sebelumnya jalan yang berada di desa Parakan kecamatan Jawilan rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan roda dua ataupun roda empat. Jalan sepanjang 400 meter penghubung antara dua kecamatan ini sudah diperbaiki dengan dibetonisasi. Dalam syukuran tersebut, warga membawa berbagai hasil alam dan nasi tumpeng. Hal tersebut dilakukan bentuk rasa syukur dengan kondisi jalan yang sudah bagus. Atau lama nggak bisa lewat, sekarang alhamdulillah udah lewat. Udah bagus ya. Udah bagus, mobil juga udah bisa. Udah bisa. Ya pagi juga udah banyak aktivitas, banyak yang olahraga gitu. Dulu rusak berapa tahun ini di jalan? Udah lama banget sih. Udah lama ya. Baru sekarang ini. Sekarang jalan ini di beton ya? Ya, di Cot. Di Cot ya. Senang bu, jalan bagus. Senang lah. Bisa lewat. Jadi aktivitas mau ke ini juga enak. Enak ya. Lu sebelumnya agak kesulitan jalan di sini karena jelek ya? Iya. Iya sih jelek. Sekarangnya udah enak. Ini jalan Cileget Parakan ini sudah 63 tahun. Jalan sangat tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, apalagi roda 2. Ini bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Serang. Dan saya juga laku kepala desa dan masyarakat desa Parakan, dosa siap dan para pejabat desa Parakan, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu sehingga pembangunan desa Parakan ini berjalan dengan baik. Saat ini jalan tersebut sudah bisa dilalui oleh warga di dua kecamatan. Sebelumnya warga harus memutar mencari jalan alternatif lain saat akan melintas. Aril Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Aril Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.